Jika 2 log A per 3 log B sama dengan X Dan 3 log A per 2 log B sama dengan Y Dimana A nya lebih besar dari 1 dan B nya lebih besar dari 1 Maka nilai X per Y adalah Jadi kita buat X per Y berarti X nya adalah 2 log A Dibagi dengan 3 log B Kemudian per Karena ini adalah X dan Y nya adalah ini 3 log A Per 2 log B Sama dengan 2 log A Per 3 log B Dibagi berarti kita kali Berarti dibalik menjadi 2 log B Per 3 log A Jadi sama dengan 2 log A Per 3 log A Jadi kita buat kumpulkan sebelah sini Dikali dengan 2 log B Per Per 3 log B Kemudian kita ingat sifatnya A log B Sama dengan 1 per B log A Jadi disini kita buat 2 log A Menjadi 1 per 1 per A log 2 Per 1 per A log 3 A log 3 Dikali dengan 1 per B log 2 Dibagi dengan 1 per B log 3 Dibagi berarti Kita menjadikan kali Menjadi A log 3 Dikali dengan 1 per B log 2 Jadi disini B log 2 Dibagi berarti kita balik Kali B log 3 Kemudian kita dapatkan A log 3 Per A log 2 Dikali dengan B log 3 Per B log 2 Kemudian ingat sifatnya Jadi A log B Sama dengan Log B Dibagi dengan Log A Dan ini bebas Jadi misalkan B Berarti bentuk ini pun sama Jadi A log 3 Per A log 2 Jadi kita buat menjadi 2 log 3 Jadi seperti P log B Per P log A Maka menjadi A log B Jadi seperti ini A log B Dengan syarat Ininya sama Berarti 2 log 3 Dikali dengan Ini pun sama Menjadi 2 log 3 Maka nilai dari X per Y Yaitu 2 log 3 Dikali 2 log 3 Menjadi 2 log 3 Quadrat Terima kasih.